Kegiatan dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan di gedung daerah Junjungan Negeri Daiklingga pada Jumat 26 Maret 2021 lalu. Pengukuhan TPPKK Kabupaten Lingga ini disaksikan langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Kepon Riau, Dewi Kumalasari Ansar, dengan didampingi rombongan anggota PKK Provinsi Kepon Riau. Ketua TPPKK Kabupaten Lingga, Maratu Soliha meminta agar peranan konsisten serta eksistensi TPPKK Kabupaten Lingga terlebih dalam mendukung program pemerintah di berbagai sektor untuk tetap dijaga. Karena peran TPPKK secara normatif juga menjadi tanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Sampai hari ini berjalannya selama biasa. Pada saat ini bahkan tudung manto itu belum jadi saja sudah ada yang pesan. Jadi memang kalau tidak pesan itu jauh-jauh hari, barulah dapat. Jadi ini harganya berapa per hape mobilnya seperti apa saja? Kalau untuk harga itu tergantung banyaknya benang jumlahan atau banyaknya makhluk yang dipakai. Misalkan itu tergantung panjang dan tudung itu sendiri. Tergantung banyak makhluknya akan semakin banyak. Semakin banyak makhluknya makhluk akan semakin banyak. Tapi hari ini kita jangan berkira-kira masalah makhluknya. Hari ini ini adalah peninggalan sejarah budaya kita yang harus tetap kita lestarikan yang dinilai sejarah ini yang berbiasa. Sementara untuk Ketua PKK Provinsi Keapri Dewi Kumala Sari Ansar berharap dengan dikukuhkan TPPKK, ini menjadi organisasi yang solid serta berperan aktif. Meskipun tim penggerak PKK dengan program kerjanya sudah lama, tetapi hari ini pengurus-pengurusnya berganti setiap pergantian kepala daerah. Nah, oleh karena itu saya minta nanti teman-teman seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Lingga, ataupun ketua tim penggerak PKK Kecamatan atau Kelurahan, ataupun tim penggerak PKK Tingkat Desa, ayo kita semua bekerja, ayo kita semua berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Lingga. Dewi juga meminta pengurus PKK Lingga agar ke depan dapat berperan aktif dalam menunjang pembangunan di daerah, serta harus mendukung dengan kemampuan kepemimpinan dan kebersamaan anggota sehingga tim penggerak PKK akan menjadi organisasi yang kreatif dan inovatif.